Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bocan Injil dan Renungan Hari Ini edisi 13 Januari 2022, Kamis, Pekan Biasa pertama Disusun oleh Frater Api Edor SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Sehatang SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 40-45 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya katanya Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia mengelurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras Ingatlah Janganlah engkau memberitahukan apa tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan yang diperintahkan oleh Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu Dan menyebarkannya ke mana-mana Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjama Orang Sakit Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menjemukan Orang Kusta Di hadapan Yesus Orang Kusta itu berlutut dan memohon supaya Yesus menyembuhkan dia Yesus mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan dia Hal yang ingin kita refleksikan adalah tindakan Yesus di awal proses penyembuhan Orang Kusta itu Injil menulis Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan menyembuhkan dia Sebelum menyembuhkan Yesus mengulurkan tangan dan menjama Apa arti dari tindakan menjama? Tindakan menjama yang dilakukan Yesus menegaskan sebuah keterlibatan Turut merasakan peduli dan penyataan cinta Yesus mau menegaskan bahwa yang harus diperhatikan terlebih dahulu Dari sebuah proses penyembuhan adalah keterlibatan kita dalam penderitaan sesama Pencinta sang sabda yang terkasih Ada banyak orang kusta di sekitar kita Orang-orang kusta dalam konteks kita zaman ini adalah orang-orang miskin Kaum disabilitas, ODGJ, para penyintas HIV dan AIDS Orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 dan lain-lain Mereka semua adalah kelompok yang amat membutuhkan kesembuhan Baik secara visi maupun mental Baik secara rohani maupun jasmani Harapan besar mereka untuk memperoleh kesembuhan ada di tangan kita semua Seperti Yesus penyembuhan yang kita lakukan harus lebih dari sekadar penyembuhan fisik belaka Di sini tindakan menjama menjadi amat penting Menjama mereka menegaskan kepedulian dan keterlibatan kita pada penderitaan yang mereka alami Karena itu Marilah kita menaruh perhatian kita sepenuhnya pada orang-orang sakit dan yang membutuhkan Marilah kita mengulurkan tangan Menjama, menyembuhkan dan membebaskan mereka dari ikatan-ikatan yang membelenggu mereka Ya Tuhan Gerakanlah hati kami untuk memberi perhatian dan cinta kepada sama saudara kami yang sakit dan membutuhkan Mampukanlah kami untuk mengulurkan tangan dan menjama mereka Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website seminari tinggi Santu Paulus Leda Leru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas seminari tinggi Santu Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Salah kuku sądira buang baju Suba tumbuh bagus Sini Mari batu silam Dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar injil Tuhan Selalu menuanglah Ditarna kubakmu Terima kasih telah menonton